Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini Pemimpin 1 Akan menyampaikan hasil pembahasan Pada prinsipnya Rancangan yang telah disampaikan Dalam kolek panitia Dalam kerap pembahasan ini Secara keseluruhan Sudah memenuhi saran Kalau pemimpin ini Dapat didaksanakan Para BPU Selanjutnya Apa yang telah disampaikan Disini dan dibaparkan disini Dan dapat didaksanakan Kita yakin bahwa Partai Polkar Akan meraih kursi yang sebaiknya Minimal Minimal Tiga Dua kursi Dua kursi dari daerah pemilihan Dua kursi dari daerah Dua kursi dari daerah Dua kursi dari daerah Dua kursi dari wafer Dua kursi terganggu Dua kursi dari malu Dua kursi Dua kursi dari gas Dua kursi Dua kursiauer Dua kursi dari ya Yang yang memεια disurusikan bahwa akan selesai jadi itulah nanti mitra kerja kemudian ada beberapa perbaikan yang simpan konsultasi tapi masalah masalah pengetikan disini masih banyak paksa yang ditulis kemampuan-kemampuan semuanya diterapah menjadi kemampuan-kemampuan karena semuanya disini tulis untuk Sumatera Barat untuk kemampuan-kemampuan jadi yang itu semuanya kita tulis atau kita lupa narasinya menjadi kemampuan-kemampuan setuju diketahui intinya itu dan pada pada masalah kedua prinsipnya juga setuju masalah substansi kita setuju semua isinya di atasannya itu yang harus kita lupa karena ada yang di depan terima kasih ada tambahan dari nama terima kasih semuanya ini murni murni hasil kepasan kita sekarang bersama-sama mungkin tidak kami dengar yang selalu bersama-sama jadi Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini komisi 1 Rekerdap terima kasih kami nampaikan kepada bapak ketua komisi 1 yang telah menampaikan soal dan ini komisi 1 mungkin ada 2 hal yang perlu berbeda tambahan yang pertama tadi ke 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 asap jadi jadi terima jadi mohon nanti usulnya itu dikasih kami biar kami yang hai 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 dua-dua Oh sejam untuk mencapaikan seluruh langsung aja Romi Chandra luar biasa berhubung saya di kondisi 2 yang paling minor maka saya yang dipotongan biasa baik yang saya menghormati dari kondisi 2 kepada ketua BD2 dan seluruh perangkat ke BD2 Bapak Ibu pada kondisi 1-4 yang telah dituju apapun hasil dari kesempatan kami, usaha kami di hasil berapa kami teruskan apa yang disampaikan dari kondisi 1 itu juga sebenarnya yang kami temukan di kondisi 2 yaitu banyak bahasa yang kami sendiri tidak memiliki jadi sempat bertanyaan juga ke saudara saya, kakak-kakak saya bahasanya yang istirahatnya agak jarang kami apa nih gitu mungkin secara umum, secara keseluruhan program yang tertuang di kondisi 2, di kondisi 3, kami sebenarnya setuju semua tapi ada sebagai catatan yang di poin 1 dalam pikiran konsolidasi organisasi dalam kolom dan untuk kegiatan, kami bukan maksud mendului tidak tapi ingin menambahkan yaitu menurut DP2, 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 DP2 diharapkan turun ke napil 1 sampai dengan 4 menemui PTK-PTK untuk konsolidasi faktais sesuatu yang berkiriran minimal 2 kali dalam sebulan dan ini tentu mendukungkan biaya perjalanan minimal 1 kali jauh itu yang minimal sekitar 750 ribuan tunjuknya kita akan sesuai jelas kita bagaimana maksimalnya yang kita disuruh itu besar kalau tidak kita mimpi DP2, DP2, DP2 tidak selagi itu ada DP2, DP2, DP2 yang masih butuh bimbingan itu kita wajib turun ke DP2, DP2 selanjutnya di poin 1 dalam konsolidasi organisasi di kurus C itu melakukan konsolidasi dengan kepala daerah dan anggota legislatif dari Partai Gorkar di setiap peningkatan di poin di kolom hasil yang akan dicapai kami mengharapkan kita dari Partai Gorkar atau dari melakukan seringnya kepala daerah 5-5 kali dalam setahun mungkin walaupun kita berbeda jalan atau berbeda partai orang-orang yang akan dicapai kita melakukan sering di bidang daerah jadi itu yang menjadi saran dari kami selanjutnya di poin tambahan mengingat poin-poin tersebut yang kami sampaikan tadi membutuhkan biaya tentu kami berharap untuk DP2 melakukan koordinasi agar penduduk kita tercapai dan selanjutnya di poin tambahan kami yang kedua yaitu kami minta kepada pengurus DPD untuk mesegerakan bersenakan satu pengurutan dan seluruh PTK dan pengurusnya diharapkan dari pengurutan sebanyak mungkin jadi kami harapkan kepada pengurus DPD tentunya kalau sukses sendiri agar kita segerakan dan menjelaskan kekuatan jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari perwakilan dari Komisi 2 ini Komisi 2 Rekir dari Korkar dan kita bersama Islam yang masih banyak pada Komisi 2 dan ada beberapa hal yang harus kita tambahkan hal mungkin kejamatan pun kita dorong sebulan memanglah kita bicara-bicarakan dan kita sudah dalam hal itu jadi sehingga nanti pengurusi DPD namanya konsolidasi terhadap kader-kader kita terhadap pimpinan kejamatan yang kedua masalah biaya nanti kita bicarakan selanjutnya yang ketiga tadi dari Ratu Anggota kita berharap kepada semua perjekta supaya kita meminta formulir di Bancor DPD supaya seluruh yang 45 orang belum masukkan isi formulir pimpin melengkapi kesalatan nanti kita ajukan DPD 1 tapi orang DPD 1 itu harus secara global jadi kita termasuk DPD 2 masih ada yang belum datang satu makanya terlambat kayak si kesehatan dan kita berhasil sempurna kesehatan berharap berharap 100 kita berada rumah tapi namanya kami ini sebagai pembina faktor yang ada di di sendiri wajib dia bina tidak ada sebuah di perubatan di KCKS BNC juga wajib bina karena dia bina partai di perubatan di sebuah insya Allah silahkan pembahasan tentang draga yang mendalam kita terima kasih kepada komisi buah jahit selanjutnya siap-siap komisi kita untuk menyampaikan saran tentang di bidang komisi kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari komisi 3 yang bidang bidang berbaga politik komas SMP SMP Fakilasi Manusia dan Pekalaman SMP ada beberapa hal mungkin dalam program kerja yang sudah terbuat di dalam terhadap ini dan kami menganggap program kerja yang telah dibuat ini kami rasa sudah sangat bagus tapi ada beberapa perbayaan yang mungkin yang perlu kami sampaikan kepada pengurus DP2 Pintai Jokar Semana Barat pertama kami akan baksakan mulai yang satu-satu dari poin dari poin dan apa bentuk kegiatan mungkin yang harus kami sampaikan sebagai kegiatan tambahannya dan ini juga sudah tertuang dan sudah kami tanda tangani oleh kota-kota yang itu telah kondisi tiga yang pertama ada bidang hubungan kepada politik ORMAS dan LSM bidang politik ORMAS dan LSM yang pertama rusulan dari kami dari kondisi tiga pertama adalah organisasi kemasyarakatan di bawah naungan DPD2 Pakai Gokar Kase Menteri jadi membentuk ORMAS di bawah namunan DPD2 Kase Menteri Ada pun bentuk kelihatan yang akan kita lakukan yang pertama adalah bagaimana membentuk atau membuat legalitas dari ORMAS tersebut kalau memang ORMAS tersebut sudah ada berhubungan dengan konfensi atau DPD2 mungkin ini kita akan teruskan lihat dari data yang ada ada ORMAS Rastakaria sementara di Kabupaten Masa Matara kami belum melihat ada ORMAS Rastakaria apakah bisa dibutuk baru atau mengikut dari DPD1 ada kegiatan tersebut pertama adalah bagaimana kita melakukan sosial kontrol keamanan ekonomi kreatif pemuda dan pariwisata serta bagaimana memberikan pelayanan terhadap riset kompul survei dari partai-partai Golgar yang bekerjasama dengan banyak pusat statistik S.Bank Kolimas lembaga nasional atau lembaga swasta yang membidangi survei dan membentuk legalitas PAPAS tersebut dari tingkat DPD2 dari tingkat Kabupaten Pesan Muta Kejamatan Nagari hingga tingkat Jorong ini dalam bidang hormas terkait dengan sosial kontrol dan bidang hormas tersebut ini kita bisa memberikan sosial kontrol juga terhadap internal dari partai kita dari partai Golgar maupun juga terhadap eksternal baik pemerintahan maupun juga kepada umumnya masyarakat umumnya ini fungsi dari orang-orang tersebut yang kami berusaha terus kedua persoalan bidang hukum hal media dan pergalanan opini mengandai persoalan hukum selain dari apa yang tertuang di dalam program kerjaan yang ada ini kami sudah terima ada usulan kami yang pertama membentuk lembaga bantuan hukum dari partai Golgar jadi lembaga bantuan hukum dari partai Golgar yang tujuan dari lembaga bantuan hukum dari partai Golgar ini pertama memberikan pendidikan hukum baik kepada DPD anggota partai Golgar termasuk fraksi partai Golgar dari ikat kabupaten di camatan negari sampai tingkat jorok ada kegiatan lainnya adalah memberikan penyelua hukum gratis serta memberikan advokasi hukum gratis kepada karder partai Golgar maupun keluarga atau krabat dari partai partai dan selanjutnya memberikan bantuan hukum ataupun konsultasi hukum gratis kepada masyarakat masyarakat yang miskin 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 hukum maupun juga miskin secara ekonomi walaupun dia orang rada tapi dia mungkin maaf cakap belum di hukum kita berikan bantuan hukum gratis dalam arti kata pendapat konsultasi hukum gratis kalau kalau terkait pendapat fokasi pendampingan di dalam penggantian kita memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dengan catatan melampirkan surat kejarah yang tidak mampu dari istansi terkait akan didampingi sampai perkaraan tersebut untas mempunyai kekuatan hukum dengan catatan masuk terdaftar sebagai anggota partai Bokar di Kabupaten Sambaran jadi mengisi komulir sebagai anggota ini saran ketentuan yang berlaku untuk diberikan fokasi hukum gratis selanjutnya bidang hukum akan menjalin kerjasama dengan bidang pendekat hukum lainnya seperti polisi jaksa pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan dimisi maupun praktisi hukum serta LSM LSM atau ORMAS yang memidari bidang hukum itu yang dalam kapasitas bidang hukum selanjutnya mengatai dalam bidang hak azazi manusia dalam bidang hak azazi manusia yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesedaran publik terhadap hak azazi manusia khususnya terhadap perlindungan perempuan dan anak jadi ini yang kami susun di dalam komisi terhadap perlindungan perempuan dan anak ini khusus terhadap anggota partai bokar kader partai bokar keluarga terhadap partai bokar maupun kepada masyarakat pada umumnya yang ada berada di kabupaten pasar barat dua meningkatkan upaya penanggulangan segala bentuk hal karan azazi perempuan dengan memberikan informasi dan penyeluhan hukum jadi ada kelihatan kelihatan kita yang bekerjasama dengan KPPB untuk memberikan penyeluhan hukum khusus kepada perempuan dan anak perempuan dan anak ini yang kita susun di dalam komisi kiri ketiga menjadi kerjasama dengan berbagai prihat pemerintah komisi perlindungan anak dan SEM hukum dan praktisi hukum pada umumnya selanjutnya tiga bidang 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 partai bokar khusususnya untuk BPD dua partai bokar jadi khusus untuk BPD dua partai bokar yang tujuhnya pertama adalah memperkenalkan ketua DPD dua memperkenalkan ketua DPD dua partai bokar kepada masyarakat baik melalui billboard sepanut media cetak dan media elektronik agar masyarakat mengenal siapa ketua DPD pantai bokar yang kalian bersama barat ini tugas dari fraksi pantai bokar bersama dengan pengurus pantai bokar itu poin tentang media kedua membentuk dan mengelola jaringan media sosial jadi kami menyalahkan bagaimana berikan musulat agar partai bokar bersama barat itu membuat jaringan media sosial atau website atau situs atau mungkin facebook instagram twitter dan lain sebagainya disitu tujuannya bagaimana untuk memperkenalkan menyampaikan kebiayaan-kebiayaan kerja dari fraksi partai bokar pengurus partai bokar maupun juga kebijakan-kebijakan dari DUP partai bokar ini yang tentang media selanjutnya tentang penggalang ini ada beberapa hal yang kami sampaikan pertama bagaimana tugasnya atau bagaimana menyebarkan informasi-informasi yang positif informasi-informasi yang positif yang dilakukan oleh fraksi partai bokar dan yang dilakukan oleh pengurus partai bokar serta yang dilakukan oleh DPP partai bokar apalagi saat ini ketua umum sebagai sentri pretoropian yang ditunjuk sebagai pembaraan pasat covid-19 ini perubahan kita susahkan melalui bidang penggalangan seperti ini dan selain meningkatkan elektabilitas ketua umum dan khususnya ketua DPD partai bokar dan nomor tanggung jawab di sini adalah pengurus partai bokar DPD dua kemampuan barat bersama dengan fraksi partai bokar jadi beberapa perusahaan tadi yang kami sampaikan ini sudah kami terkati dan sudah kami terdakati ini pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 atas nama komisi 3 ditandakan ini oleh 2021 yang ditandakan ini oleh Mas Maledi SA dari Fanda SA Agus Salim Dedy Kira dan Kim Rom Krofki sekian dan terima kasih dan oh maaf terlupa izin komisi 1 ada komisi 1 kami adalah menyambungkan kusulan tim binan ada kusulan dari komisi 3 untuk komisi 1 terkait dengan rencana untuk 2024 kami meminta dari komisi 3 bagaimana melakukan survei riset terhadap calon-calon yang akan dilajukan kepada calon yang mempunyai integritas dan berkualitas itu secara dari komisi 3 dan itu tergabung di dalam komas yang tadi yang sudah kita betul jadi setiap waktu yang diberikan kalau sekarang berkualitas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tentu perlu ditanggapi jadi tidak bayar lembaga survei lain kita lagi pakai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam tadi juga sudah tidak berdapat kita jembatan kawan jadi usuhan dari komisi 3 untuk komisi 1 dapat kita terima terima kasih 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 jadi jadi kita terima kasih dari partai lokal terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk berkonsultasi nanti kita hubungkan yang memegang hubung di DPD 2 dengan DPD 1 arahnya juga ke situ akan memberi waktunya hubung terhadap masyarakat terutama KDT yang rumah jadi nanti itu kita hubungkan lebih mudah-mudahan apa yang diharapkan lagi jadi anggota fraksi kita menyesuaikan sedang sudah dipahas nah itu tinggal lagi paling kurna pada penduduk jauh-jauh nanti kita bisa ditergikan dengan DPD masker masker terima 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 Jadi kami minta kepada kedua Komisi IMPAN untuk menyampaikan perubahan atau usulan dari Rakyat Dari. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada saudara-saudara atas waktu yang diberikan. Itu kami dari sumisi empat, setelah yang memberikan dulu, yaitu masalah kerohanian, bedan alam, bantuan sosial, otomimun hidara, dan tanggian lain. Namun setelah kami baca, kami terlihat yang diberikan ini banyak, baik-baikannya lengkap mungkin, namun ada sedikit, mungkin ada ramah dari kami, dan juga sedikit ada lebih menekan-tekan. Nah ini, jadi baiklah kami bacakan, yaitu tentang masalah kerohanian, yaitu perlunya ada, kiri-kiri-kiri, kiri-kiri, 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 kiri-kiri. Ini lebih dekat dan lebih nyatuh nanti, sehingga antara kita yang berkorkan juga bisa berkinergi, namanya aku, dengan masyarakat, lebih dekat lagi. Mungkin ya, sasarannya adalah, termasuk orang tuanya, dan juga korekat. Namun di bidang lain, yaitu di bidang tanah nelayan, karena kalau di sini bisa lihat, cuma dalam rangka mendorong, berbentukan-berbentukan kelompok tani, namun meneruk yang kami, itu kelompok tani untuk Sumatera, Baga, Pasangan Barat, lebih 1.000 kelompok. Namun ada yang tidak, ada yang tidak. Tapi kalau mendapatkan ini, pertama, mendorong para petani, melalui kelompok untuk berkerat di bidang penguangan hasil, dan bermasalah hasil agar terkipta usaha dari umum kiri. Kalau misalkan orang ini, tapi kesambaran itu yang belum, agak kurang, terjentuhnya. Bagaimana cara penguangan hasil, jika, oh, memasalkan dari hasil petani tersebut. Nah, kemudian, membantu gabungan kelompok tani. Ini kelompok tani, ini yang perlu kita dorong. Karena kelompok tani banyak, namun, kelompok tani yang menyeru. Tapi yang berkabung di LPMA, itu menurut saya, itu lebih kurang, ada sekitar 40 LPMA. Namun, masih banyak yang berkabung. Ini kita rangkit, kita dorong kembali, sehingga nanti LPMA ini bisa bertumbuh kembang, dan kita arahkan agar berpada hukum koperasi. Ini kalau kita berpada poin, kita berpada sampai atas sana. Karena, obat hukum koperasi ini nanti juga untuk memperkuat kelepakaan tersebut. Ini menurut saya, jadi, kalau sasaran adalah para kelompok tani dan raya. Jadi, targetnya kita, yaitu, dari kalau sasaran-nya adalah para kelompok tani dan raya. Ini juga pengembangan KWT, kelompok wanita tani ini, ini sangat bagus sekali. Nanti juga akan kita dorong nanti, karena di KWT ini, nanti juga kita akan ditetapkan WNKM atau sakit kemenungan lewat home industry. Nah, ini coba kita rangkitkan nanti. Karena, ini agak lemah untuk pesambar. Nah, ini kita dorong dan kita rangkitkan, sehingga nanti ada lampaknya, oh, sinerginya kita dengan kelompok-kelompok bersama itu. Kita ada dekat, sehingga tunjuknya kita, dan tidak adalah untuk agar mereka bisa, oh, agar mereka bisa nanti tahu kiprahnya dari bawa kata pesambar. Jadi, wujudnya adalah nanti kasar kita adalah untuk Pemilu tahun 2004. Jadi, hanya itu yang rasanya kami minta berhenti, karena kami lihat yang banyak-banyak itu banyak sempurna. Banyak itu saja dari kami kelompok 4. Kami sampaikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komisi empat. Luar biasa. Dan keagamaan, budaya, dan sosial. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kau siampai, Pak. Emanuas apa bang? Masker bang? Tidak ada ya? Satu, dua Luar biasa Ketua Ibu-Ibu Luar biasa Persatuan Perempuan Kolkak Masih ada? Gokan! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kondisi lima Saya mengakhiri sebagai kedua Di sini untuk menulisah memang masih ada yang Agar tuang pasal ini kita masalahin kami Dipas-paskan saja Baik, oh lanjut Tepatnya bidang permulaan Terima kasih telah menulis Tepatnya bidang permulaan Yaitu FBG Itu dari Pantai Rota Kalau hanya sesungguh malam Menikai Oh ini yang pertama tadi Sulat lupa Nah Sulat katanya Yang pertama Baju seragamnya Masada Nah Ini Itu sudah lama Nanti-nanti Para FBG Karena Tanpa adanya nanti Fragam Kalau tidak boleh tanggungi Kalau itu FBG Atau Tari 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 Lanjut Disini Poin-poinnya Nampaknya Banyak Menyarakan Kepada Kualitas Diri Untuk MPG Dan Sedikit Sekali Sosialnya Bagaimana Kami Ketamakan Sebulan Lagi Itu Penanggulangan Bencana Karena Dari Kita Kering Ada Bencana Alam Untuk MPG Itu saja Kemudian Lanjut Bidang Pemberdayaan Dan Perkaraan Demik Perkaraan Lagi KBD Itu DPD Partai Lupa Kepada Pasau Barat Di Poin-poin Kami Lihat Disini Di Bumat Kampai Khusus Kedidak Rumah Sedia Depeng Lalu Ini Ada Disini Terterang Lomba Pidato Memperlukan Piala DPD Partai Lupa Semar Barat Itu Bagi KBD Tidak 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 Khusus Untuk Pasau Barat KBD Pasau Barat Tidak Tidak Penting Sekali Di Bukun Sertara Selan Selanjutnya Disini Ada Penguatan Partai Tapi Tertulis Bukun Tapi Termasalah Penguatan Partai BIPER Terlibat Akhir Dalam Kasus Tidak 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 Bukun Politik Indonesia Nah Ini Pak Kalau ada Pemahasan Buat Pasau Politik Khusus Ibu Ibu Ini Tidak Tidak BGN Bu Pak Mohon Ikut Sertakan Karena Kalau Ibu Ibu Masih Luh Di Politik Pak Coba Ikut Sertakan Kalau Ada Pemahasan Politik Apalagi Di Politik BIPER Tolong Dibilangin Juga Yang Aslinya Yang Betul-betul Ya Pak Eda Ada Terima Kecalanya Tapi Juga Mau Maju Masih Dibolong Ada Perbuan Yang Dibolong Pemahasan Politik KBPG Tolong Dibatkan Karena Politik Ini Juga Ada Trik Trik Bukan Politik Semalah Politik Ya Itu Saran Dari KBPG Kemudian Kalau Bisa Pak KBPG Ini Ada Juga Masih Kutibar Bidinya Kemudian Karena Ada KBPG Yang Agak Maju Yang Agak Bagus Maksud Ini Pak Ada Pembelajaran Memang Kalau KBPG Pembelajaran Kan Belum Ada Pelantikan Ya Pak Pembelajaran Pak Perencana Ada Pak Ada Pak Ada Pak Perencana Yang Dilantik KBPG Pembelajaran 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 Kami Kami Masih KBPG Belum Ada Pelantikan Belum Ada Program Belum Ada Agenda Jadi Kami Ketahu Apa Yang Dikerjakan Jadi Kami Khususnya KBPG Mohon Itu Dikerjapan Dan Tolong Adres Aksinya Bukan Buka Kalau Buka Pak Pembelajaran Oke Tidak Sampai Ada Khusus KBPG Kusus Kusus Kami Bukan Sekiranya KBPG Kami Ingin Adanya Selatan Lain Adanya Kuat Kami Kami Ingin Membuat Satu Ketahu Dalam Sekolah Tolong Kita Agenda Bukan Bukan Untuk Khusus KBPG Karena Kami Ingin Politik Ini Dikal Dikolaborasikan Dengan Ekonomi Maksudnya Diba Ada Satu Berkelanung KBPG Ini Membuat Satu Usaha Yang Kecelur Tapi Ingin Dinom Aturi Dari Patai Biarpun Dari Patai Tapi Dari Orang Patai Itu Maksudnya Dinom Aturi Dari Orang Patai Kami Ingin Guasa Tersahar Biarpun Kecil Tapi Yang Kami Kan Nanti Efek Yang Besar Karena KBPG Air Pah Makhlintar Masih Pak Nanti Ada Guasa Satu Bulan Mereka Melancangkan Satu 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 Itu Bulannya Buat Biar Bisa Diterapkannya Di Layarnya Masih Masih Jadi Kadang Kediatan 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 Seperti Ini Kami Kami Sumpah Kami Berdialog Dan Ada Juga Yang Kami Kami Diterapkan Untuk Memilih Amat Diterapkannya Mengapa Kita Melik Persuara Juga Jadi Nanti Di Bawa Ada Yang Diterapkannya Sama Teman Teman Di Bawa Ada Satu Usaha Kami Kami Bisa Bikin Ini Satu Kue Kami Turun Ke Kompok Kami Hajarkan Usaha Bermanfaat Kepada Ibu Apalagi Dia Sudah Pantai Bisa Memberikan Kepada Keluarganya Apalagi Bisa Dia Untuk Membuat Yang Ekonomi Menampar Usaha Yang Ekonomi Pokoknya Pak Pikiran KPPG Ini Kolaborasi Ekonomi Dengan Peletik Itu Nggak Hilang Itu Jangan Satu Satunya Kalau Komok Bidatul Berdakwa Nggak Ada Penanggahan Jadi Tolong Diaget Akan KPPG Satu Kali Satu Kurang Pertemuan Bukan Ada Pemasar Kami Kami Buka Selanjut Raya Yang Baik Jangan Seperti Selanjut Baik Buka Ajar Yang Apa Kami Sampaikan Hai Kita Bicarakan Nanti Nah Mantap Ya Ya Buka Mas Ya Sampaikan Para Sampaikan Dari Fungsi Jumat Yaitu FBG FBG Jadi Cukup FBG Sebenarnya Kita Kita Minta Kekesahan Kekeselumuman Dari Kekeselumuman Kekeselumuman Komisi 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 1 2 Kekeselumuman Maksud Itu Kekeselumuman 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 Dan Memberi Masukan Permanaan Kemana Dikat lain Dikat bukan Dikatnya Supaya Partai kita Bisa lebih Menyatuhi dengan Masyarakat Dan Secara Internal kita Saya dengar Seluruh Masukan Kekeselumuman Semuanya Positif Tapi Untuk Dari Sampirnya Kita Sering Mengingatkan Bagaimana Simpah Masukan Pandangan Ini Berjalan Dengan Masjab Jadi Untuk Selanjutnya Tentang Penyesahan Oh Penyesahan Komisi Sabu Sabah Lima Sat Dengan Satu Terima Apa yang Saya Serukan Semang Disruci Baik Satu Dua Tiga 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 diterima oleh SDI 2 teman-teman jadi dengan itu berpikir secara kita saya sebagai teman pimpin sedang meminta maaf atau tidak ada kesalahan dan saya sukai dengan ya demikianlah berakhir sudah rapat kerja Partai Golkar 2021 Kabupaten Besom Barat di Aula Yatib dengan dihadiri pengurus DPD dan DPD 2 dan pengurus kecamatan mesin DPK dan ada MPG dan beserta semua perempuan Golkar juga hadir kita ucapkan selamat sukses untuk melaksanakan rapat kerja ini mudah-mudahan terlaksana hendaknya sesuai dengan harapan dan kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Romy ya nanti juga mama kami juga nanti mantap ketua-ketua ini ada Bapak Ketua Golkar Pasaman Barat Pati Ransah ya luah biasa semuat terlaksasi iya pemislang-mislang sorong-sorong pemislang ya ini Bapak Ketua hadir dan menang Golkar hebat hebat ya ya ibu-ibu juga di nada perempuan Golkar Oh nih Bu Ita ada juga semuanya maju 2024 kalau tidak ada perempuan nggak jadi tercalonkan yang bapak-bapak harus ada ibu-ibu dan menang maunya mantap mantap dari KPPG KPPG ibu 2024 ibu apa ibu Dewi Nauli Dewi Nauli undokkan dua undokkan doang calon nomor satu luar biasa nomor tiga satu dan juga ada Uthia Rosti yang maju lagi 2024 Uthia bertambah kursi Golkar tepil satu maunya Tia amin iya ada perempuan iya ada perempuan iya ada perempuan PPPG satu iya untuk PPPG menuju satu iya 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 Pak Sandi ya ini mudah-mudahan maju di kabupaten juga Pak 2024 ya Pak iya 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 mudah-mudahan Pak Sandi iya bersama kita iya 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 dan ada memang toko pemuda airbangis ini tidak asing lagi mudah-mudahan dapat duduk di DPRD Kabupaten Bersambarat di film pemilu legislatif 2004 kakilan empat Pak Rosti Pak Rosti Pak Rosti Airbangis 24 Insya Allah Amin Pak Mas Rimalai juga hadir air kadang ribu menuang plus maat tiga rapun semuanya Pak ini demi Mira wajib ini biarkan sedikit Bu giginya Bu oh giginya Bu ya penasaran pemirsa nanti coblos di 2024 aja kita lihat bagaimana belihonya apakah seperti mbak puan atau lebih dari mbak puan ya kita lagi pokoknya kalau mamak ini maju dengan syarat proyek harus banyak dapat 2022 untuk modal kita kita bangun bersama barat dengan mamak abang dari kapar juga ini buatan 2 maju nanti bang maju insya Allah mak ya ini donatur atau punyanya dompetnya golkar mamak Aji Am ya maju di double 2 nanti mamak ya kita doakan untuk maju dan menang lagi mamak insya Allah mamak sehat lalu lihat amin amin ya luar biasa dapel 2 ya finali sasa setelah mau punya ya dapel 1 dan menurut sama mamak yang mangkal setiap hari di warung main setelah mau ini mudah-mudahan mamak maju dan selalu lihat 2024 stop loss tapi satu kalau tidak ada Dodi tidak rame yang Dodi tetap maju bersama Adinda sama sama Adinda ayu ya ayu ya mak boleh makasru yang dari Kinali mungkin tidak asing lagi dengan bapak makasru mudah-mudahan maju di 2024 tidak pil 2 makasru pernah menjadi Ketua Demer apa namanya belum ya belum ya belum ya iya iya belum tersalah mudah-mudahan mamak maju bersama kita dorong dengan opini membangun Kinali dan dapil 2 hendaknya maju bersama Golkar apa lagi dapil 2 target kusi Golkar 3 3 wah luar biasa jadi-jadi dolop nanti setelah jadi wartawan kalau banyak dapil golkarnya mungkin dolop jadi kontraktor ya biar oke demikianlah kita ke hujan mpg terpecah ini nanti di pilkada di pil caleg ada yang ke dapil 1 mendukung ini pokoknya solid mpg-nya dengan syarat baju yang bagus lagi dan pakai kecamata lagi nantinya pakai larin pakai ransel pokoknya pencipta alamnya mpg nanti kita bermalam di gunung pasaman bendaki bersama mpg oke ibu wirid yasin banyakan nah ini kalau ibu wirid yasin nanti mintanya sama caleg-caleg ini untuk menyediakan jilbab itu nanti calegnya harus 2 koli menyediakan jilbab 2 kodi 2 kodi bukan 2 koli karung bukan 2 koli 2 kodi itu harus menyediakan jilbab pin semuanya anggotanya ratusan terbagus luar biasa beramal sambil politik politik juga beramal juga ya mantap luar biasa luar biasa oke oke guys kita crossing menang 1,2,3 Indonesia 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 tenang 2004 tenang tenang